Halo teman-teman, kembali lagi nih bersama saya di video ini dan di channel ini Dan kita kali ini mau membahas tentang Israel dan Hamas lagi Kita mau bahas mengenai Israel dan Hamas Kenapa Ratu Adil lebih cenderung ke Israel daripada Hamas? Apa penyebabnya? Simak video ini baik-baik dan jangan lupa klik like, subscribe video ini Banyak orang saat ini membenci Israel karena perang yang sedang terjadi Banyak orang saat ini melutuki Israel Dan banyak orang yang memuji-muji Hamas karena perang saat ini Tapi Ratu Adil itu malah lebih melirik ke Israel daripada Hamas Kalau dipikir-pikir secara jernih Kalau diamat-amatik dipikir secara jernih Yang sebenarnya mau digenosida itu Israel atau Palestina Yang mau digenosida itu Israel atau Palestina Dari dulu sekali sampai sekarang bahkan sampai nanti Orang-orang Israel itu tidak disukai oleh banyak bangsa Bahkan banyak sekali bangsa-bangsa Arab yang ingin memusnahkan Israel dari muka bumi Banyak negara-negara Arab yang ingin memusnahkan Israel Ingin menggenosida Israel Itu dari dulu Dari dulu Israel digempur oleh bangsa-bangsa Arab Bahkan bangsa-bangsa di dunia Tapi Israel tetap berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan tanah air mereka Ada yang bilang tanah Arab itu tanah Palestine bukan tanah Israel Siapa bilang sejak jamannya Musa Islam belum ada Orang-orang Islam belum ada Bangsa Israel sudah dibawa Musa untuk datang ke Palestina 40 tahun Dan aturan PBB Aturan bangsa-bangsa Aturan dunia Bila mana seseorang menetap di suatu tempat Selama 5 tahun berturut-turut Dan tidak berpindah-pindah ke negara lain Maka orang itu akan secara resmi Menjadi warga negara tempat itu Kalau bangsa Israel dibawa Musa ke para Palestine 40 tahun lebih dari 5 tahun Secara langsung dan resmi Bangsa Israel lah pemilik asli dari tanah Palestina itu Apalagi Tanah Palestina itu sudah diklaim sebagai tanah kanaan bagi bangsa Israel Itu ya Dan lucunya lagi Lucunya lagi loh ya Lucunya lagi Banyak pihak-pihak yang memuji Hamas Hamas mendapatkan banyak sekali pujian dari seluruh dunia Banjir pujian untuk Hamas Padahal Hamas sendiri yang memulai dan menginginkan perang Banyak sekali orang-orang yang saat ini memuji Hamas Wah Hamas gini, Hamas gini, Hamas gini Padahal kita lihat asal mulanya dulu Perang ini ditimbulkan oleh Hamas Perang ini dimulai oleh Hamas Dan perang ini diinginkan oleh Hamas Kenapa Hamas yang harus dipuji-puji dalam hal ini? Bukankah perang ini sendiri adalah hasil karya dari Hamas? Bukankah perang ini adalah keinginan Hamas itu sendiri? Andai saja 7 Oktober Hamas tidak memulai perang Maka Hamas Maka Palestine Tidak akan mengalami kerusakan seperti ini Andai saja Hamas tidak memulai perang Maka kematian warga Palestina Tidak akan terjadi Kematian banyak warga Palestina Secara langsung dan tidak langsung Itu juga karena Hamas Karena Hamas yang memulai ingin perang dengan Israel Sehingga membahayakan banyak nyawa pihak Palestina Dan lucunya lagi Mal Hamas yang mendapatkan banjir pujian dari seluruh dunia Dan memang benar saja Kalau diamat-amati memang pihak Hamas itu sedang menjalankan siasat Dia sedang menjalankan siasat dan dia berusaha Menarik simpati-simpati dunia Dia berusaha menarik simpati dunia Sehingga Israel akan terpojok Israel tidak akan bisa berkutik apa-apa lagi Karena Israel akan terpojokkan Ditambah lagi Hamas meminta sekutunya Meminta Libanon Libanon yang konantabenya itu musuh kebyutannya Israel Meminta bangsa-bangsa Arab lainnya untuk mendukung dia Karena memang bangsa Arab itu ingin memusnahkan Ingin mengginosida Israel Ingin membumianguskan Israel Sehingga banyak sekali negara-negara Arab saat ini Bertempur untuk mengginosida Israel Untuk menghanguskan Israel dari peta dunia Bahkan lucunya saja lagi Saat beberapa waktu lalu Elon Musk Seorang miliarder Amerika ini Dulu dia sempat membela Musk Karena mungkin merasa kasihan Ya Palestina Tapi setelah Elon Musk ini melihat langsung Ke Israel Ingin melihat dulu kenyataannya Ingin melihat semuanya dulu Sehingga membuat Elon Musk ini berubah pikiran Dari yang Dari pembela Hamas menjadi pembela Israel Dan benar saja Ketika Elon Musk berpindah luan Dia membela Israel Dunia ini juga membenci Elon Musk Dunia ini membenci Elon Musk Bahkan sponsor-sponsor di Sosial media Elon Musk Juga memboykot Memboykot Sosial media Elon Musk Sungguh mengerikan ya Sungguh mengerikan Karena apa? Elon Musk sendiri Ingin mencari tahu kebenaran Setelah dia Tahu kebenarannya Dia tahu kenyataannya Dia berbalik arah Dia ingin berjalan Di jalan yang benar Tapi dia dibenci dunia Lihat Ketika seseorang ingin berjalan Di dalam kebenaran Banyak pihak yang membenci dia Banyak pihak yang memusuhi dia Dan tidak suka pada dia Hamas itu menurut saya Hamas itu seperti Maling teriak maling Hamas seperti maling teriak maling Dia yang berbuat jahat Dia meneriakan kejahatan Ingat Dia yang berbuat jahat Dia meneriakan kejahatan Kok bisa? Hamas berbuat jahat Dia memulai perang 7 Oktober Dengan meluncurkan ribuan roket Rugal ke Israel Tanpa Tanpa Apa ya? Sasaran Asal-asalan Dia lemparkan ke Israel Sehingga banyak warga Israel Seribu lebih yang meninggal Bahkan Mungkin puluhan atau ratusan Sandran Dan lucunya lagi Setelah pihak Israel Membalas kejahatan itu Hamas Meneriakan Israel jahat Padahal Hamas sendiri yang jahat Kalau Hamas tidak memulai perang Perang tidak akan terjadi Ini seperti maling teriak maling Orang jahat teriak orang jahat Dia yang jahat malah dia teriak ke orang lain yang jahat Kalau dipikir-pikir Lihatlah Hamas itu seperti maling teriak maling Orang yang jahat Berteriak orang jahat Kan lucu jadinya Malah orang jahat ini Hamas ini Malah mendapatkan banjir pujian dari seluruh dunia Banyak yang bersimpati Apalagi menyakut pautan Islam Karena agama Islam sudah menyebar di berbagai belahan dunia Sedangkan Israel itu bangsa Yahudi Agama Yahudi itu Tidak terlalu banyak ya Yang beragama Yahudi Lebih banyak Islamnya Ya inilah dunia ya Dunia ini memang tampak kacau Apalagi ditambah lagi Banyak saluran TV Banyak saluran berita Bahkan sosial media Yang mendukung Hamas Sehingga pihak Israel itu dipocok-pocokkan Dijelek-jelekan Pihak Israel itu tampak terjepit Tanpa dijelek-jelekan Tampak dipocokkan Sehingga Hamas yang diunggul-unggulkan Islam yang diunggul-unggulkan Orang-orang hanya melihat satu sisi Dalam perang ini Perang yang terjadi antara Israel dan Hamas Oke memang benar Saya sendiri pribadi memang kasihan kepada warga Palestina Karena warga Palestina tidak berdosa Tidak tahu apa-apa ya Ini kesalahan Hamas Tapi ingat Hamas juga warga Palestina Kalau Hamas ingin mengulai perang Berarti Hamas ini sendiri Ingin menghancurkan Palestina Karena konotabennya Hamas juga warga Palestina Sehingga apa? Sehingga banyak orang mengutuki Israel Orang-orang hanya melihat satu sisi Maka dari itu Dari tim Ratu Adil ini Saya pribadi Saya tidak melihat satu sisi Tidak melihat satu mata Tapi saya berusaha Menyatakan kebenaran Melihat kebenaran Saya tidak membela Israel Saya tidak mendukung Israel dalam perang Saya juga tidak mendukung Hamas dalam perang Saya juga tidak mendukung Hamas Karena apa? Dengan saya mendukung Israel atau mendukung Hamas Itu sama saja saya Menyetujui peperangan terjadi Ini bukan masalah dukung-mendukung Tapi ini masalah meredakan perang Masalah perdamaian Bukan masalah dukung-mendukung Dengan adanya dukung-mendukung Itu sama saja Perang disetujui Untuk terus berlanjut Terima kasih Karena sudah mau tonton video ini Jangan lupa klik like dan subscribe video ini Terima kasih